Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palantamovie akan mengulas alur cerita Your Honor season 1 episode 6. Agar sahabat dapat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor season 1 episode 6 berdurasi 55 menit 57 detik. Episode kali ini menceritakan usaha Michael Desiato untuk mencari orang yang telah mengancamnya. Hubungan Adam Desiato menjadi lebih dekat dengan Via Baxter setelah pertemuan sebelumnya. Carlo Baxter menjalin kerjasama dengan Big Mo, pemimpin geng Desir. Lady Lemer menemukan bukti-bukti dan pelaku pembunuhan Coffey Jones. Jimmy Baxter bersama Frankie mencoba menghabisi pelaku pembunuh anaknya. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung keisi ceritanya. Malamnya, Michael memeriksa foto mobil Camry yang diduga milik orang yang telah mengancam dirinya, namun nomor kendaraan tersebut tidak terlihat jelas keseluruhan. Keesokan harinya, Michael bertemu dengan detektif Nancy Castello. Michael mengarang sebuah cerita mengenai seorang wanita berstatus janda dengan empat orang anak. Dalam ceritanya, wanita tersebut ditipu dan dianiaya oleh seseorang. Dia ingin membantu wanita tersebut untuk mencari keadilan. Michael menyerahkan secari kertas yang bertuliskan nomor kendaraan milik penipu dan penganiaya tersebut kepada Nancy. Nancy kemudian melacak nomor kendaraan tersebut, namun orang-orang yang diduga sebagai pemilik nomor kendaraan itu memiliki catatan yang bersih. Nancy merasa keberatan ketika Michael meminta diperlihatkan data orang-orang tersebut. Michael kemudian mengarang beberapa alasan dan berhasil meyakinkan Nancy. Sementara itu di kediaman Michael, terlihat Jimmy Baxter sedang mencari beberapa petunjuk berkaitan dengan tewasnya sang anak Kroko Baxter. Meskipun demikian, jenggo si hewan peliharaan milik Michael tampak ramah kepadanya. Jimmy dengan leluasa memeriksa setiap tempat dan terkesan meninggalkan beberapa jejak kedatangannya ke rumah tersebut. Dia kemudian menemukan Inhaler di sebuah rak. Inhaler tersebut sama persis dengan yang ditemukan di lokasi tewasnya Roko Baxter. Hubungan antara Adam Desiato dengan Via Baxter setelah pertemuan di kafe sebelumnya menjadi lebih dekat. Via mengenakan baju kaos favorit milik Bendyang adiknya dan menceritakan hal terakhir yang diceritakan oleh Roko Baxter sebelum kematiannya. Begitu pula dengan Adam, dia menceritakan hal terakhir yang dia bicarakan dengan sang ibu sebelum kematiannya. Via merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian sang adik dan mengutuk orang yang telah membunuh adiknya. Sementara itu, Michael mencoba mencari orang yang telah mengancamnya dengan mendatangi alamat pemilik mobil. Namun, dia tak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Frankie, orang kepercayaan Jimmy Baxter. Michael tiba di sebuah apartemen dan bermaksud untuk mencari seseorang bernama Edward Lincoln. Michael berpura-pura untuk mengantarkan makanan ke apartemen nomor 200. Namun, ternyata orang yang dia cari adalah seorang pria tua lumpuh dan menderita demensia. Pria tua itu mengira bahwa Michael merupakan temannya yang bernama Danny. Di sini, Michael terpaksa berpura-pura menjadi Danny dan bercerita tentang sedikit masalah yang dia hadapi. Pembicaraan terus berlanjut hingga akhirnya Michael menemukan kemungkinan bahwa anak dari Edward lah yang telah mengancam dirinya. Hal itu diindikasikan dari cerita Edward karena sang anak Trevor telah mencuri mobil Camry miliknya. Michael kemudian mencari beberapa informasi mengenai keberadaan Trevor. Malamnya, Michael dengan tiba-tiba naik ke sebuah grab dan berkata bahwa ponsel miliknya mati sehingga dia tidak sempat melakukan pemesanan. Dia kemudian memulai pembicaraan dan berusaha mencari informasi tentang sopir tersebut. Sopir tersebut bercerita bahwa dia ingin membeli sebuah perahu impiannya. Harga perahu yang ingin dia beli sekitar 200 ribu dolar. Michael tampak yakin bahwa sopir itu adalah Trevor anak dari Edward, yaitu orang yang telah mengancamnya dan meminta uang tebusan senilai lebih dari 200 ribu dolar. Sebelum turun dari mobil, Michael memasukkan sebuah ponsel ke dalam kantong belakang jok mobil tersebut. Tak lama kemudian, sebuah ponsel bergetar dan ditemukan oleh seorang penumpang wanita. Ponsel tersebut diserahkan kepada Trevor dan dia tak menduga bahwa orang yang menelponnya adalah Michael. Michael berkata kepada Trevor agar menemuinya besok siang di Marina Venezia jika Trevor menginginkan uangnya. Setiba di rumah, Michael menemukan beberapa keanehan. Beberapa benda seperti foto telah dirubah posisinya oleh seseorang. Bahkan di kamar Adam, Michael menemukan sebuah foto terletak di atas kasur. Sementara itu, Frankie bersama Jimmy merencanakan pembunuhan terhadap Michael. Jimmy merasa yakin kalau anaknya tewas terbunuh oleh Michael. Tak jauh dari sana, terlihat Fia mengantar Adam pulang ke rumahnya. Michael terlihat gugup saat melihat sesosok bayangan dari balik pintu rumahnya. Ternyata, orang itu adalah Adam dan Michael pun merasa lega. Sedangkan Frankie bersama Jimmy mengurungkan niatnya untuk membunuh Michael. Mereka kemudian pergi sesaat setelah melihat Fia pergi. Michael bercerita kepada Adam bagaimana dirinya bertemu dengan Robin mendiang istrinya. Sementara itu, Jimmy bertanya tentang seorang pria yang menjalin hubungan dengan sang anak Fia Baxter. Adam. Adam. Di tempat lain, terlihat Carlo Baxter menjalin kerja sama bisnis dengan Big Mo, Gang Desir. Scene beralih. Lee masih berupaya mencari petunjuk mengenai penyebab tewasnya Kofi Jones saat dipenjara. Dia bertanya kepada salah seorang tahanan, namun tahanan tersebut tidak mau menceritakan apapun. Apa yang saya tidak, itu adalah snitch. Lee kembali bertanya kepada tahanan lainnya yang bernama Dana Vian Lewis. Lee berjanji untuk menjadi pengacara Lewis dan membantunya dalam persidangan untuk mengurangi masa hukumannya. Lewis kemudian menceritakan apa yang dia lihat pada malam sebelum kematian Kofi. Dia melihat Kofi pergi menemui narapidana lainnya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar penjaga berteriak bahwa Kofi telah tewas. Lewis terlihat ragu, namun terus bercerita tentang apa yang ia ketahui. Ekspresi wajah Lee berubah saat mengetahui bahwa narapidana yang ditemui Kofi malam itu adalah Carlo Baxter. Michael yang sedang menunggu Trevor tiba-tiba mendapat tolpon dari Lee dan berkata bahwa Carlo merupakan tersangka yang telah membunuh Kofi. Michael tak sempat berbicara lama dengan Lee dan memutuskan panggilan karena Trevor sudah tiba di sana. Michael membawa Trevor ke pinggir dermaga dan di sana Trevor merasa senang karena mendapatkan perahu impiannya. Michael berkata bahwa perahu itu dia beli dengan cara mencicil. Jika Trevor tetap dalam kesepakatan dan menjaga rahasia, maka Michael akan membayar cicilannya. Saat mereka akan kembali ke mobil, tiba-tiba mereka disergap oleh Jimmy dan Frankie. Frankie membenturkan kepala Trevor ke badan kapal dan membuatnya tak sadarkan diri. Mereka kemudian dibawa ke sebuah gudang. Jimmy tampak marah dan menodongkan senjata kepada Michael. Michael berkata bahwa dia tidak mengetahui apapun namun Jimmy tidak mempercayainya. Michael semakin ketakutan saat Jimmy akan menembaknya. Michael kemudian menyebut nama Carlo yang merupakan anak dari Jimmy. Michael berkata bahwa Carlo akan ditangkap atas pembunuhan Kofi Jones dan beberapa bukti telah ditemukan. Michael berkata bahwa dia akan menjadi hakim pada kasus Carlo dan berjanji akan membebaskan Carlo dari semua tuduhan. Jimmy berpikir keras apakah harus menghabisi orang yang telah membunuh anaknya atau memilih kesepakatan untuk menyelamatkan Carlo. Jimmy terlihat menerima kesepakatan itu dan bertanya tentang apa yang diketahui oleh Trevor. Michael berkata bahwa Trevor mengetahui segalanya. Jimmy pun kemudian menghabisi Trevor. Terima kasih sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!